Oleh PKI, kejadiannya ada di Yogyakarta, di kentungan wilayah Sleman, pada saat itu Ion L, sekarang sudah menjadi 43. Pada kejadian tersebut, pada waktu itu saya masih berumur 2 tahun, karena ada kejadian 65, saya nantiga, pada saat itu Ibu dan Mbak Dan mengandung adik saya, Sugiyati Takarina. Dan pada waktu itu, Bapak masih meneratap jabatan, yaitu jadi Dandim di Jawa Tengah, dan telah di atas pulang ke Kasren, Anggul 17. Pada waktu kejadian itu, beberapa hari sebelumnya, Bapak kami, Pak Giono, akan melapor ke Pak Katamso sebagai Dandrem, melapor seharian, atau mau melapor jabatannya sebagai Kasren, ke Pak Katamso di Jogja. Tetapi pada waktu itu perjalanannya, jalannya sebelum sebagus ini, tapi masih meliup-liup, jalannya pelan-pelan, Bila naik mobil jenis, menuju ke Yogyakarta pagi-pagi. Nah, kemudian, tetapi di jalan di Ambarawa, sekitar Ambarawa mebangku di setok sama Pak Mayor Surya Tomo. Pada waktu itu masih kapten, ya kalau gak salah itu Pak Surya Tomo mengingatkan Pak Giono, kalau Pak Giono tidak boleh melanjutkan ke Yogyakarta, karena situasi tidak fungsi. Pada waktu itu, Pak Giono berubah. Tapi karena dia menjadi jebat dari Jogja, Pak Giono bersih keras, tetap mau melanjutkan Jogja, sekalian mau menyelidiki, kenapa tidak fungsi. Pak Giono nekat ke Jogja. Kemudian, beliau tidak takut kalau ada kejadian apa, beliunya langsung menuju ke Makoren, Jalan Jenderal Sudirman, jadi kantor lama Makoren, Jenderal Sudirman, sebelah barat EJR. Nah, di situ Pak Giono masuk dalam mobil jenis dengan driver saja ke ruangan kantor. Dicarinya Pak Katamso, sudah tidak ada di tempat. Kemudian, di telpon pun rumah Pak Katamso tidak menyambung. Pak Giono mencari-cari di ruang-ruang, Makoren tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadanya Pak Katamso. Kemudian, Pak Giono kembali ke kantornya, ke ruangannya. Diberitahu sama salah satu stafnya, kalau Pak Katamso sudah berada di kentungan. Pak Giono ditunggu di kentungan, yaitu di Yonhel. Pak Giono begitu tahu, langsung siap-siap berangkat ke jantungannya. Tetapi, carilah sopir yang tadi menemani dari Semarang ke Jogja tidak ketemu. Akhirnya sopir diganti oleh sopir lain dan beliannya sempat bertanya. Kemana sopir yang tadi dijawab oleh sopir yang baru, sopir lama, sakit, tidak sanggup meneruskan, menemani Pak Giono. Pak Giono sudah mulai curiga, kemudian Pak Giono manut saja, ikut saja, berbentungan. Selan beberapa waktu, baru telah ada berita bahwa sopir yang tadi itu sudah diganti, sudah ikut paham TKI. Dan semua stafnya juga yang beritahu tadi juga sudah paham TKI. Kemudian Pak Giono menyusul di kentungan, begitu turun dari mobil, langsung dipukul dengan kunci mortir yang bisa dilihat nanti di Museum Pancasila Sakti di kentungan. Kemudian Pak Giono dibawa ke ruang introveksi, tetapi dalam badan tidak sadar. Beliau tetapi tidak sadar, ditunggu beberapa waktu, kemudian siang harinya Pak Giono diikat tangannya, dibawa ke lubang buaya yang agak ke belakang tempatnya pada waktu itu, diseret dengan mobil jenisnya, beliau. Di sejarah, berarti kan pakaiannya rusak-rusak, nolajahnya rusak, semua rusak, dan akhirnya sampai di tempat lubang buaya itu, Pak Giono langsung dilempar di tempat yang sama di atasnya Pak Katamso. Begitu Pak Giono dilempar, Pak Giono bernafas kelihatannya sadar dan mendengkur. Begitu ada suara begitu, langsung para paham PKA itu melempar, menganu kepala Pak Giono dengan batu yang lumayan besar. Batu itu ada di museum juga, disimpan juga. Begitu tahu kalau Pak Giono sudah tewas, baru dikubur di situ. Sambil bernyanyi-nyanyi, mereka sukarya telah menanam dua perwira di Jogja. Bejabat 072 Kuran. Pak Mukas ya. Kemudian selang beberapa hari, staff-staffnya pada mencari Pak Katamso dan Pak Giono tidak ketemu di mana-mana dan tidak tahu keperdadaannya. Juga ibu kami, ibu Suki Oro, sudah mencari-mencari kemana-mana juga tidak. Buka Tamso juga sudah komunikasi dengan ibu kami, juga tidak menemukan. Kemudian ada salah satu anggota yang tahu persis di mana beliau-beliau berdua dibunuh atau ditanam. Para salah satu anggota itu menunjukkan tempat di mana Pak Giono ditanamnya itu dengan ada tanda pohon pisang yang berdua. Tetapi melayu, jadi kami juga tidak tahu kalau itu adalah pohon pisang yang baru ditanam. Akhirnya para pejabat yang ada mencabut pohon pisang itu, ternyata pohon pisang itu hanya separuh, tidak ada akarnya. Dan di situ mereka baru percaya kalau di situ ada sebuah lubang yang baru saja dibikin dan untuk persiapan pembunuhan. Akhirnya mereka berjabat di Jeja, pagi itu pagi kuta, sekitar jam 5, mulai mencangkul tempat itu. Dan akhirnya ditemukan Pak Giono dan Pak Giono. Nah, di sini bisa kita tahu bagaimana mereka tahu bahwa itu benar-benar Pak Giono dan Pak Giono dan Pak Giono. Pada waktu Pak Giono di eksekusi, Pak Giono masih memakai pakaian komplit, yaitu pakaian dinas, ada nama, ada perangkat. Jadi jelas-jelas itu Pak Giono dan Pak Giono dan di dalam dompetnya pun surat-surat masih komplit di sampingnya. Jadi berarti benar itu Pak Giono dan Pak Giono itu diangatlah mereka dan dibawa ke Markas, Markeran. Nah, itu cintanya dengan Pak Giono dan Pak Giono pada waktu itu, pada hari yang sama, yaitu begitu Pak Giono tidak mendapatkan Pak Katamso. Dan mendapatkan informasi kalau Pak Katamso ada di kebenaran, Pak Giono langsung menelpon ke Ibu Sugiono. Kalau pamit tidak bisa makan siang di rumah, langsung akan kekentungan mencari Pak Katamso. Nah, hubungan menghubunginya dengan Ibu Giono waktu itu di rumah dinas, selatan timur Ridosono itu, yang sekarang jadi rumah dinas. Sedangkan melalui telepon, ya telepon zaman dulu, Pak Giono, hanya tiga nomor saja. Jadi terakhir komunikasi dengan Ibu, ya pada saat mencari Pak Katamso itu. Jadi, ya ada kata-kata dan cerita yang mungkin tidak berkenan di hati para perusahaan semua. Terima kasih, ingin kami bisa menghubungi. Terima kasih. Terima kasih.